Kalau kalian pikir, yang ngancurin toko itu hal yang gede-gede, enggak juga. Jadi gini, gue baru menemukan ada satu problem yang sebenarnya sepele banget sih, tapi itu banyak menghancurkan reputasi dari toko online. Oke, buat lo yang masih baru, kenalin gue, Yohan. Selamat datang di channel gue. Di sini gue banyak bagiin tentang bisnis online, e-commerce, seperti kayak Shop Tokopedia, TikTok, Shopee, dan lain sebagainya. Nah, sebelum gue bahas kayak gimana, jangan lupa lo buat subscribe dan lo aktifin tombol loncengnya ya. Nah, yuk sekarang kita bahas hal kecil apa sih yang tadi gue bilang, kayak sepele sih, tapi ngancurin, atau tapi ngerusak. Gitu kan. Nah, jadi gini, kalian udah pernah denger belum? Atau gue nggak tau, kalian udah jadi korban belum? Ada yang namanya FDR. Itu bahasa kerennya. Kalian udah pernah denger belum? Tentang yang namanya Fast Dispatch Rate, atau FDR. Itu bahasa kerennya. Bahasa simpelnya adalah tingkat kecepatan pengiriman. Yang sebenarnya, kalau dipikir-pikir, kita kayak lagi di suruh-suruh nggak sih? Atau di Romusa nih, sama e-commerce. Jadi, lo begitu dapet order, mereka tuh ngukur. Mereka tuh ngukur kayak, lo seberapa cepat, kalian seberapa cepat ngirim barang? Yang nantinya ngaruhnya kemana? Satu, pasti ngaruh ke rating toko. Kedua, itu juga pasti ngaruh bisa ke masalah poin pelanggaran, poin penalti, dan lain sebagainya. Dan, ujung-ujungnya kenapa gue bilang ini kecil tapi jadi gede? Karena, lo bisa kena yang namanya pembatasan traffic. Dan kalau seller udah kena pembatasan traffic, ini kacau banget deh. Kenapa gue bilang kacau? Gini, lo bayangin, lo punya toko offline. Ya, lo punya toko offline. Dimana, kalian tuh udah sewa mahal-mahal, punya tempat di jalan utama. Sehari lewat 10.000 mobil atau 10.000 orang. Banyak dong, yang liat banyak dong. Nah, kalau lo pembatasan traffic, ibaratnya sebelum toko lo, ada nih, pak polisi. Stop, gak boleh lewat sini. Puter balik. Yang artinya lo cuma liat. Eh, orang mau datang, hilang. Orang mau datang, hilang. Dan lo cuma dikasih. Ya, boleh 10 orang aja deh yang lewat. Ya, gimana dong? Ordernya gimana? Mau rame, bener gak? Nah, itulah yang paling nakutin. Tapi tenang, disini gue mau bahas FDR itu kayak gimana. Gue bakal kasih solusinya juga. Jadi, lo pasti pantengin sampai beres ya. Jadi, konsep FDR ini adalah berapa persen order yang lo udah terima, terus lo kirimin. Kalian kirimin ke logistik. Jadi, sebenarnya gini sih. Dia gak ngitung kayak, eh, gue udah kirim nih. Misalnya ke ekspedisi A. Kok dikirimin lama? Itu gak urusan. Yang penting yang dihitung adalah dari kalian berapa lama sampai ke ekspedisi tersebut. Makin cepat, makin bagus. Tapi ada target yang kalian harus penuhi. Nah, ini jadwal-jadwalnya tiap e-commerce beda. Nah, maka dari itulah sebenarnya ini tuh ngaruh ke operasional ya. Dan gue tau banget kayak operasional tuh ternyata ternyata itu ngaruh ke traffic lo. Kenapa? Gue pernah beberapa kali ketemu toko yang tadinya tuh gede gitu loh. Bisa ordernya banyak. Terus sebenarnya gitu kecil. Gara-gara apa? Panggiriminnya lambat. Karena lambat sama si e-commerce dibatasin trafficnya. Dan udah begitu turun ya kalian bakal susah buat ngerangkak lagi. naik lagi tuh bisa tapi perlu effort. Makanya perhatiin bener-bener dengan jadwal ini. Gitu ya. Nah, jadwalnya kayak gimana? Nah, ini beda-beda nih. Pertama, kita bahas jadwal dari Tokopedia. Nah, ini ya. Jadwalnya. Tokopedia itu ada kayak gini lo bisa lihat. Kalau dia ada dua model nih. Jam masuk pesanan di bawah jam 12 di bawah jam 12 nih. Di bawah jam 12 ya. Nah, itu mau reguler ekonomi kargo ya lo harus kirim di hari yang sama. Maksimal 2359. Jadi kayak kalau gue dapet order 1159. Nah, harus masuk tuh ke ekspedisi. Kalau gue telat nah, ini gue bisa mengurangi si fast dispatch FDR ini. Next day itu sama di bawah jam 0 sampai jam 12. Kalau ini di atas jam 12 nah, udah lebih lama kan? Nah, ini bar dihitungnya buat besoknya lagi. Simpelnya kayak gitu. Gitu ya. Dan ini dia ada aturan-aturannya yang kalian bisa lihat di tabel ini. Kalian bisa lihat di tabel ini. Tabel ini ya sebenarnya kita ngebahas kayak kalau order A, order B, order C, order D. Beda-beda sih. Tapi kalau lo perhatiin sebenarnya isinya mirip-mirip. Cuma kayak gini doang sih. Kayak bedanya kayak same day. Kalau same day itu sampai jam 10 pagi. Jadi kalau misalnya ordernya udah masuk besok lo boleh besoknya lagi deh. Instant. Nah, instant nih. Instant juga itu sampai hari yang kerja yang sama jam 8. Tapi ada batas responnya. Terus udah gitu instant juga kalau jam 8 sampai jam 3. Nah, itu ada lagi nih. Hari kerjanya sama maksimal 3 jam setelah pesanan masuk buat respon. Dan itu kalau kalian nggak lakuin kena batal otomatis. Nah, ini nih yang gue bilang nih. Batal otomatis ini sakit. Karena kalau tingkat pembatalan otomatis kalian tinggi, ini pasti bakal ngaruh ke pembatasan traffic. Dan kalau lo tanya, ada nggak solusinya untuk pembatasan traffic? bisa sih. Tapi kayak agak susah gitu loh ya. Jalur ordernya harus panjang banget gitu. Baru bisa. Tapi gue bilang ini beneran sulit ya. Jadi kalian perhatikan beneran dengan tentang ini. Jadi kayak ordernya mana lihat kapan harus kirimnya. Kita bahas lagi yang kedua. Jadwalnya Shopee. Nah, Shopee juga sama. Kalau ordernya masuk sebelum jam 4 sore itu harus dikirim di hari yang sama maksimal 2, 3, 5, 9. Jadi Shopee ini kalau menurut gue dia mengutamakan sekali kepuasan konsumen. Konsumen klik jam 3 lo harus kirim tuh. Klik jam 3, 5, 9. Wah, itu harus kirim juga. Buat bahir kalau lo mau dikirim cepat sebelum jam 4. Karena itu ngaruh ke FDR-nya. Gitu ya. Kalau instant, ya itu kalau instant. Kalau tadi toko pilih jam 4 kan. Kalau regular sampai jam 12 sama kalau kargo dan jasa kirim toko sampai jam 12. Batasnya disitu kalian harus kirim hari yang sama. Kalau setelah itu boleh di besoknya kehitungnya. Nah, yang berikutnya. Yang ketiga adalah Lazada. Kalau dilihat di sini nih di tabelnya Lazada ini kalau menurut gue cukup baik. Cukup baik. Karena gini tulisannya adalah kalian mau di pick up ataupun di drop off gitu ya. Itu kalian dikirim H plus 1. Jadi kalau kayak Shopee, Tokopedia oh ya ngomong-ngomong Tokopedia itu termasuk TikTok Shop ya lo ya. TikTok Shop kan anaknya Tokopedia Shop Tokopedia. Itu kalian kayak begitu dapet harus langsung cepat dikirim. Apalagi instannya Shop Tokopedia itu jam 3. Gila gak lo? Sadis gitu ya. Brutal. Tapi ya mengutamakan banget pembeli gitu ya. Nah, kalau dilihat nih Lazada itu agak lebih santai. Jadi kalau Lazada itu modelnya kalian mau pick up ataupun drop off itu masih H plus 1. Jadi gak kayak kalau tadi kan Shopee, Tokopedia dan Tokopedia itu berarti termasuk TikTok Shop itu lebih brutal. Jadi sampai jam 12 kalian harus kirim. Kalau si Lazada dapat hari ini masih besok boleh lah gitu. Jadi gak apa ya gak semburu-buru itu. Gitu kan. Nah, instannya instannya juga sama nih. Kayak instannya ini nah instannya dia 2 jam setelah pesanan diterima. Gitu ya. Nah, dan si Lazada kalau kalian perhatikan disini dia ada hari kerja ada hari libur yang artinya kalau dapet order weekend itu kalian kehitungnya nanti disanaan. Jadi Lazada ini agak menurut gue cukup baik hati. Gitu ya. Kalau dilihat kan yang paling agak sadis ya itu di Shopee ya bener gak? Dan tujuannya adalah apa? Tapi bener gue tau sih tujuan ini adalah ya biar bikin seller itu gini makin cepat. Karena sebenernya gini kalau kalian perhatikan di peperangan e-commerce ini sekarang itu yang lagi dilihat sama para platform adalah mereka tuh pengen mendapatkan pembeli makin banyak. Wajar juga sih karena gini kalau kalian bayangin ya kalau pembelinya banyak yang namanya seller pasti ngikutin. Kan seller mah di tempat yang banyak orang keluar duit disitu dia pasti ngumpul. nah makanya dia memperhatikan banget sama pelayanan pembeli. Dan dimana kalian tau sendiri orang Indonesia makin kesini makin apa ya sabarnya makin pendek. Jadi kalau misalnya udah order kalau bisa begitu klik 5 menit kemudian sampai nah pengennya kayak gitu kali ya tapi ya buat seller ya maksud gue kalian sabar-sabar aja terus gimana nih caranya gitu kan buat kalian mengakali sebenernya yang gue alamin ya kalau kalian mengakali ini simple sih kalian bikinlah 2 kali jam ini 2 kali jam pick up jam pick up itu kayak gimana ya sekarang ini gue tau kan ada yang di pick up tapi kita ngantar kalau misalnya bisa minta pick upnya 2 kali kalau orderannya banyak jadi misalnya kalian jam 12 udah cut off sekali nanti yang jam 3 ada tambahan cut off lagi gitu kan buat apa mengatasi supaya setiap order terkini dengan cepat dan kalian tau sendiri disini yang jadi poin adalah kita sering banget ngalamin kebantuan seller yang kena komplain gara-gara gini simple dia udah kirim jam 3 nih jam 4 dia udah kirim masukin ke ekspedisi tapi ekspedisinya kagaknya ken nah ekspedisi kagaknya ken ini gak lu dikit orderannya sekian puluh sekian ratus hmm pelanggarannya dalam dan kita tau sendiri ya ekspedisi Indonesia kan kadang kita udah teleponin kita minta tolong tolong dong dikirim kadang malah bukan di dengerin tapi malah kita ini marahin karena ya ini pengalaman pribadi sih gue juga pernah berapa puluh order udah dikirim dia belum scan kita teleponin dia mana marahin kenapa ini gak pake ini kenapa ini gak begini ini kenapa gak gini begitu ya tapi salah satu caranya adalah kalian kirim dua kali dibagi per batch kedua ketika kalian kirim jaman sekarang tuh mereka tuh seneng banget kalau pakai printer terminal karena buat mereka bikin gak usah nyecan lagi mereka tinggal scan 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 yaudah itu salah satu cara buat mempercepat memastikan produk kita di scan nah terus kalau misalnya kita udah lakuin itu semua tapi mereka tetep kagak nyecan gimana jadinya pelanggaran nah sebenernya kalau solusinya kayak gitu salah satu yang paling sadis kan di tiktok ya di tiktok di shop juga cukup cukup ini ya buat pelanggaran ya kalian butuh bantuan pihak ketiga nah kita di mea sebenernya cukup banyak sih bantuin kayak gitu karena kita punya ordal yang bisa bantuin untuk seperti itu coba emang ada yang kena kasih tau dong kalian lagi kena gak